Yo Bang Dodex, balik lagi nih guys Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode bermain hero-hero konyol ya guys ya Video terakhir kita cobain hero konyol itu, Min Sitar kan Nah, karena banyak yang request, Bang buatin Hyper Hilda Titan Oke deh, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai Let's go! Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih Nah, karena kita buatin Hyper Hilda ya Berarti kita disini harus bisa menahan darah komender kita guys Nanti di pemilihan hero, semoga kita dapat Belerick ya Kalau nggak dapat, boleh Kagura kita arahin ke Mystic Burrow Kalau nggak dapat juga, boleh kita mainkan ke arah Razzler guys Itu pun kalau dapat coy Hmm, yaudah deh, kita ngambil si Jowhead aja coy Nah, jadi kalian jangan bertanya lagi ya Bang, gue itu selalu kalah di early game bang Yaudah, kalian boleh main Karaguardian, Mystic Burrow, atau Razzler coy Nah, kebetulan banget nih kita dapat Razzler Oke, cakep banget coy Nah, disini gue udah cobain berapa kali nih ya Untuk buatin Hyper Hilda Jadi, yang cocok itu untuk Hilda itu Magic Crystal-nya Weapon Master dan juga Kadia guys Ya, itu pun Weapon Master Kalau kalian dapat Crystal Astro Power juga coy Nah, jadi kita bisa memaksimalkan kekuatan Hilda Nah, kalau kita dapat yang Kadia Kita bisa dapat Stuck dari Shield-nya dan juga Attack Speed-nya coy Ya, tergantung situasi juga sih Nanti Magic Run-nya, semoga kita dapat yang Blazing Blade ya Jadi nanti Hilda kita itu bisa lebih tebal lagi kayak gitu coy Nah, ada si Gembul Boleh lah ya Kita ambil si Gembul Terus kita masukin, ambil Flicker aja Kita kasih sama si Jawa Head Taruh di belakang coy Oke Nah, tapi guys ya Untuk Hyper Hilda ini Kalian itu jangan berekspetasi Bisa mencapai damage-nya itu gede banget Gak bisa coy Soalnya Hilda itu Pure Hero Guardian ya Ibaratnya itu kalau di rank Dia itu tanker coy Jadi, kita jangan berekspetasi teman-teman Untuk Hilda itu bisa jadi overpower banget ya Gak bisa coy Tapi ya syukur-syukur nanti Hilda ini gak mengecewakan banget coy Soalnya Hilda itu tipikal hero yang single target ya Jadi, itu dia PR-nya coy Kalau nanti kita ketemu lawan Mystic Bureau ya Nah, itu beneran susah banget coy Soalnya bayangannya itu ngerepotin banget bro Oke, dapat si Gembul lagi Tapi ada si Grok coy Gue berharap kita dapat Magic Crystal yang Weapon Master juga coy Soalnya disini kan Magic Crystal-nya random nih Kecuali di Advan Server Gue udah jalan-jalan ke Advan Server ya Nah, update-an terbaru nantinya Magic Crystal itu sesuai dengan sinergi line-up kalian yang di awal coy Jadi, nanti kalian gak perlu khawatir ya Untuk mendapatkan Magic Crystal sesuai keinginan kalian bro Tapi itu di next update ya Semoga aja cepet-cepet di-update coy Soalnya untuk di patch sekarang itu Kita sedikit keteteran kan Untuk Magic Crystal-nya kan Soalnya misalnya kita bermain Mage yang dikasih itu Marksman gitu kan Jadi sedikit melemceng jauh banget bro By the way, disini harusnya kita menang Nah, itu dia Gue saranin sama kalian temen-temen Kalau di early game pengen bertahan ya Boleh ke arah Razzler, Guardian, dan juga Mystic Guru coy Nah, selanjutnya kita mengarah ke arah Magic Crystal nih Semoga dapat Weapon Master ya Oke Kita lihat dulu Nah, adakah dia? Boleh coy Langsung kita cocol Oke Kita kasih sama si Jawet dulu Oke, sabar dulu coy Sementara kayak gini ya Santai dulu aja bro Gue berharap sih nanti di level 5 Semoga nanti Hilda boleh nongol ya Soalnya untuk Hilda itu sendiri Cost Hero-nya harga 3 kan Jadi Dia itu biasanya muncul di level 7 Untuk di level 5-6 Kita butuh yang namanya Hoki guys Semoga aja room kita wangi ya By the way, kita ketemu lawan si Seha Dia juga disitu main Titan ya Tapi Hyper-nya si Lancelot Oke, gak masalah Berarti dari segi teori Harusnya kita disini kalah guys Soalnya untuk Astro Power ini ya Bisa dibilang hero yang paling stabil banget nih Sinerginya coy Bisa dapet tambahan damage Apalagi dikombinasikan ke arah Assassin True damage itu sakit banget coy Tapi gak apa-apa Darah kita tersisa 9 polo Semoga aja nanti di light game Kita gak kecret-kecret banget coy Oke Beuh, itemnya bagus banget bro Gue sih berharap dapet THS ya Ternyata diambil si Gundul POD boleh kali ya Om, please dong Nice Kita dapet keode guys Mantep banget Nah, ada si Chow Oke Ada si Lolita Boleh lah ya Berarti kita aktifkan dulu Guardian-nya Sementara dulu ya Nah, nanti kita buru-buru naik level aja guys Ya Soalnya kalau kita bermain Seperti biasa nih ya Mencari hero-hero kita sampai gendut Nah, yang ada nanti darah kita kayak cret nih Jadi nanti kita gak bisa Buatin si Hilda itu sampai bintang 3 bro By the way, kita ketemuan si Eca Dia udah berapi-api disitu Dari segi teori Harusnya sih kita bisa nih menang guys Santai kalau ini mah Tapi ya, yang jadi PR Kalau dia kombinasikan nih ya Karena mage ya Mau gak mau nih Kita harus mengaktifkan Guardian-nya juga guys Tapi Kita juga bisa nih Berharap dari Kadia Soalnya Kadia itu Kita dapet Magic Defense juga ya Kita lihat dulu Apakah si Gembul kuat Semoga bagi damage sih Ayo Mbul Oke, bagi damage Gak apa-apa bro Kita langsung naik level aja ya Ini gak ada kita ambil Zah Wop Ada si Yuzhong lagi Ini berarti kita jual Kita masukin dulu ini ya Sabar ya Kita tahan gold juga Ya minimal kalian itu bisa nahan di 20 gold guys Jadi tambahan goldnya itu 4 gold lagi coy Nah nanti kita juga bisa kombinasikan Hilda itu ke arah ini ya Sinergi Norton Adventure Soalnya kita butuh attack speednya bro Plus juga kita butuh dapet goldnya Gitu coy Ketemu lawan Tars 3 lagi Siap Nah karena disini dia masih kurus-kurus ya Dari segi teori sih Harusnya kita bisa menang Tadi aja kita hampir menang kan Tapi dia juga udah level 6 sih coy Let's go let's go let's go Ayo Bisa dong Santai Bisa nih coy Cuman kalau dia main ke arah Mystic Bureau ya Seandainya dia gak main Tars nih temen-temen Kita sih kerepotan nantinya coy Oke oke Untung aja dia pake Tars kan Nice Kita masih menang disini coy Kita menuju ke Magic Run ya Semoga kita dapet yang Blazing Untuk Kadia Itu sih harapannya coy Ini boleh kita ambil dulu Kita lihat dulu Please Muntun All of you Yaelah Gimana nih guys Wop Dapet dia coy Ini kita putar dulu Konyol Kalau ini Em Cut control ya Udah deh langsung aja deh Kita ngambil Blazingnya ya Oke Jadi kita butuh Wop Bentar-bentar Dapet guys Ini kita jual aja ya kan Kita masukin Sama si Hilda aja nih bro Kita masukin langsung coy Oke Nah kayak gini kan enak nih Di level 6 Kita udah dapet Hilda guys Cuman Kita jangan seneng dulu Biasanya sih Dia susah banget dicari Gitu bro Apakah itemnya Wop Ada Berserker Bentar-bentar Gue butuh Bloodwing sih Biar lebih tebal coy Ini kadang kita ambil ya Zer Ponyol Em Naik level aja kali ya guys ya Hmm Puter dulu deh Kita puter dulu Nah itu dia Puter lagi Sekali lagi Oke ada sehat kelas Sabar dulu bro Berserker Bloodwings Atau Jowhead nih Em Jowhead aja lah ya Kita cari aman nih bro Kita pindah dulu semuanya Soalnya item Jowhead ini Cocok banget di light game bro Seriusan By the way kita ketemu lawan si Wilson Nah yang masuk si Estes Dari segi teori Harusnya Hilda dapat stack disini ya Cuman Kita disini udah telat banget ya Masukin Hilda ke dalam kandang Jadi nanti stacknya itu Mungkin gak full sampai ke 15 guys Tapi ya syukur-syukur Nanti stacknya itu bisa sampai 10 ya Jadi lumayan banget nih Attack si Hilda bro Let's go Let's go Hmm Makan kau itu Oke Gak keluar juga Kita puter lagi Nah gitu dong Oke ada 1-1 ya Ini langsung naik level aja Kita aktifkan dulu adventernya Oke Sabar dulu bro Oke Nah untuk adventure ini Cakep banget Kalau kita itu Nanti Bisa nahan di 10 gold ya Nanti kita dapat gold tambahan lagi coy Cuman gue bukan mengincar goldnya Gue ngincar itu Take speednya coy Soalnya Hilda ini beneran lelet banget bro Plus nanti gue berharap sih Kita dapat magic run Yang kedua itu Menambah 10% mana ya Dari basic attacknya coy Itu teori kita bro Semoga aja dapet Kalau gak dapet Boleh ke arah yang 30% mana ya Jadi Hilda ini Bisa lebih cepat Ulti gitu loh Soalnya Hilda ini Cakep juga coy Untuk single target ya Wah Sakit banget coy Sekali geprek Nanti Asli Ayo Ayo Wah Kayaknya sih habis waktu ya Oke Gak masalah bro Santuy Santuy Ini kita kunci Oke Sabar ya Nanti one-one kita ambil coy Ini kita jual dulu Terus Kita masukin Sini aja ya Siapa tau Bisa ulti gitu kan Lumayan CC nya bro Oke Sabar dulu aja Oke Petemu lawan Tars lagi Siap Tadi kita menang kan Oh enggak Tadi lawan dia Kita kalah bro Tapi untung aja Disitu yang masuk Si Kagura Jadi kita disini Bisa menang nih Harusnya coy Apalagi kita udah Aktif guardian 4 ya Jadi magic defense nya Ada ini Dair Tuh Sekali ulti bro Sekali ulti Tapi ya itu dia sih Karena kita gak dapet Attack Speed ya Jadi Hilda ini Lelet banget bro Oke oke Gak apa-apa Yang penting kita menang disini coy Nah Kita dapet 2 gold tambahan kan Itu dia coy Fungsi Sinergy Adventure Beuh Ada Astro guys Kalau dikasih sih Gue ambil bro Konyol Udah deh Kita ngambil ini aja ya Semoga dapet nih coy Penurun karir Ini berbahaya sih Nah gitu dong Ya kan Oke Ini kita taruh disini Kita kasih Ya kan Jaga-jaga Kita ketemu link skill 2 juga bro Tidak boleh kita ambil Oke Sabar dulu ya Santuy bro Yang penting kita udah level 7 Kita nanti harapannya Semoga Muntun berpihak sama kita Nongol sekali 3 gitu kan Waduh Cakep sih bro Nah Ketemu lawan dia nih Tapi sayang coy Dia masih bintang 1 ya Jadi Starfall kita ini Nggak berlaku bro Oke 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 Geprek Diartu Valentina loh Valentina digeprek langsung mati coy Ayo let's go Let's go Wah kayaknya sih kalah sih Konyol ya Konyol loh dia loh Dia itu dapet magic crystal yang mage ya Dipaksa loh Oke 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 Apakah bisa disini guys Geprek dong Diartu Mati dia langsung coy Nggak keluar juga Oke sabar ya Kita intip dulu Tersisa 11 Konyol Tersisa 11 loh Siapa yang ngambil coba Bisa kayak gitu ya Nah Ketemu lawan si super Dia main karamage ya Wah ini sih Jadi PR juga nih guys Tapi karena nggak aktif mystic bronya ya Kayaknya sih bisa bro Santai bro Santai Santai Percayakan sama Tante Hilda Ayo dong Hilda Dior Kayaknya sih kita butuh DAS guys Seriusan Ini lelet banget coy Konyol sih Hilda ini Ini hero konyol nih coy Dior Kayaknya nggak bisa menang ya Apalagi dia disitu dapet winter Semoga harapannya sih Nanti di magic round yang kedua guys Kita dapet ini ya 10% tambahan mana nih coy Tuh kalah lagi kita Konyol ya Aduh konyol Kita puter dulu Oke lumayan dapet bayangan Overload 30% mana Boleh ya Kalau ini Kita pencet dulu Ya elah 25 gold ya Bentar bentar guys Kita puter dulu Nah itu dia nongol ya kan Kita puter lagi Wop Oke sabar bro Berarti ini kita ngambilin aja deh Spectral shadow ya Daripada 30% mana sih Mendingan yang bayangan guys Jadi kita dapet tambahan 40% lagi kan Kekuatan Hilda kan dari bayangannya kan Nah disini itemnya Nah disini itemnya Gue berharap sih Dapet THS guys guys ya Please dong Konyol winter boleh sih Kalau boleh sih ini guys Golden cuy Aduh hasklah ya Boleh lah Kita ngambil Winter atau starfall nih Winter aja ya Jaga-jaga bro Jangan lupa Hilda nya bro Ini juga Sir Oke Boleh si gembul Kita puter lagi Puter lagi Jilong Bentar bentar Kita jual aja lah ini ya Sudah bisa 6 soalnya coy Ya kan Kita masukin gini Nah Cakep kan Kita puter sekali Oke ada si gembul Nah ini kita pindah nih itemnya guys Terus kita kasih hasklahnya Ya kan Ini kita kasih sama Si Loi aja dulu ya Ini juga Oke let's go Nah Ketemu lawan si Tarts Yang masuk si Aurora Oke Berarti kita bisa menang sih harusnya Oh enggak Dia dapet yang shadow guys Wah Jadi PR juga nih coy Bisa gak nih bro Santai 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 bro Santai Masih bisa Lompat one Nah itu dia Cuman gak terasa loh Makan kau itu Hmm Hmm Aduh Oke oke Aman 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 Jangan bilang bagi damage Jangan bilang bagi damage Konyol Puter lagi Oke Lumayan Puter lagi Nice Lumayan Puter lagi Wop Bintang 3 Boleh lah ya Kita puter sekali Paksa sedikit ya guys ya Lumayan Puter lagi Puter lagi Wop Oke Kita puter Nice Lumayan Wop Berarti ini kita jual Iya kan Jadi bro Mantap gak tuh coy Mantap dong Iya kan Ini kita pindah dulu itemnya Oke Taruh disini Let's go Nah ketemu lawan si Wilson Oke yang masuk si Estes Cake banget Jadi lebih cepat lagi nih coy Let's go Let's go Dar Mati kau Wah Si Peler di pojokan enak banget coy Santai 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 Kita pake kadia bro Masih ada defense Santai Defense nya juga bisa di stack ya Sampai 5 kali coy Nanti Hilda kita ini bisa hitam nih darahnya coy Semoga aja bisa sih Wih berlagu nih ya Ayo buktikan Nah gak kena coy Aman ya Good job Stack kita masih 7 Sabar ya Berarti kita butuh 8 stack lagi coy Ini juga jadi PR ya Oke yang penting Kita udah selesai disini ya Buatin Hilda bintang 3 Hero kita juga disini gendut-gendut Semoga masih bisa survive nih guys Sampai ke late game ya Oke Katemu lawan si Sehan Nah cakep banget nih Makan itu Si Leomord Itu dia guys Pentingnya Starfall ya Starfall ini item wajib nih Soalnya berbahaya banget nih coy Ayo 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 Harusnya Lunox nya gak terlalu sakit Nah makin mendekat dia Bagus Minta digeprek dia nih Dior Wih berlagu Berlagu Nah hilang dia langsung Itu dia bro Tante Hilda gitu loh Ada Astro lagi guys Kayaknya sih diambil ya Om please dong Konyol diambil ya guys ya Aurora aja ya Kita ngambil Aurora aja guys Soalnya Aurora ini hero legend Harga 5 gold Susah dicari bro Oke belum dong juga si Jilong ya Kita tahan gold aja ya Sabar ya Astagfirullahaladzim Kenapa gue pindah gitu kan Tadi sih gue feelingnya Gak ketemu ini guys Malah ketemu dia lagi Konyol Konyol Tadi kita menang kan Tapi kayaknya sih Kita bisa kalah disini coy One-one dapet Astro sih Gak masuk akal coy Damagenya coy Konyol Sekali damage bisa gak nih Hmm Dar Gak bisa coy Konyol Konyol Soalnya dia udah dapat Stuck juga coy Oke oke gak masalah Kalem aja ya Awas aja loh Nah gitu dong Iya kan Oke berarti kita Nah kita pelajar Masukin si Aurora ya Nah itemnya kita pindah Sama si Jilong Ya Syukur syukur Si Aurora ini bisa Membantu damage gitu kan Oke Nah ketemu lawan si Super Kalau lawan Mage Harusnya sih Kita bisa mengimbangin ya Soalnya Kita ada defense nih Dari Kadia coy Cuman Nanti gue takutnya Si Valentina ini bintang 3 Valentina bintang 3 Konyol Gak mungkin kita bisa kalahin bro Skaguranya aja bintang 3 no Kayaknya sih kita kalah disini coy Nope Kayaknya loh ya Ayo dong Tante please dong Dar Dar Aduh ada winter lagi Santai Kita juga ada winter bro Santai bro Santai Dar 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 Abis waktu Konyol Ah elah Elah Jilong mulu Boleh lah ya Nanti kita ambil ya Wah disini sih Gue berharap dapet ini guys Tech speed guys Seriusan Yilda tanpa tech speed sih Konyol ya Semoga aja ya Semoga aja nih Golden atau DHS Boleh deh Oke Coba kita lihat Syukur syukur DHS guys Konyol Guardian Bentar 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 Guardian Guardian Boleh sih guys Cuman blood wings ini menggoda banget coy Gue butuh shieldnya sih Boleh lah ya Kita ngambil guardian ya Nah Nggak ada DHS coy Kayak gini kan enak nih Berarti kita kasih gini Kita kasih gini sama si Jilong Kasih sama si Leo ya Oke Mantap nih bro Yaelah tau gitu sama si Jilong Gue kasih coy Wah Gord bintang 3 sih Kita masuk akal bro Nggak bisa bro Biar Bisa nggak nih coy Kulti dong Sekali dong Nah itu dia Aduh Nggak bisa bro Untung aja nggak kena coy Biar Aduh Ada bebek lagi Santai santai Tante Hilde nih bos Makan kau itu Enak aja lu Pulang lu Oke ada Jilong lagi Kita tahan gold ya guys ya Biar kita nanti langsung ke level 9 nih guys Ini udah ketemu kan Harusnya sih kita ketemu lawan ini coy Udah ya Atau sih Seha nih coy Ini sih gue takut bro Em Ini sih harusnya ya Ya nggak sih Berarti ini kita pindah sini ya kan Taruh disini Oke udah mantep kan Let's go Nah ketemulan si Seha Oke Untung aja Kalau ini sih Lunoxnya bintang 1 guys Jadi lebih aman coy Dar Tuh Hilda kita udah mulai sakit bro Makan kau itu Santai santai Tuh Lunoxnya aja kalah bro Aman ya Santai bro Santai 25 nggak tuh Wop Wilson kalah Oke Lawan kita si Super guys Siap Oke nggak ada nongol ya Kita intip dulu Ini udah kan Si Super nih Yang jadi PR nih Hypernya si Kagura Wop Valentino bintang 3 Konyol Dipindah nih corenya nih Tuh kan Wah Konyol Berarti kita pindah si Jilong ya guys ya Kita kasih Starfallnya Ya kan Terus taruh disini Kanan ya kan Ini juga boleh disini Ini taruh disini Let's go Nah itu dia Semoga bisa nih Nah bagus banget Tuh Jadi kurus dia guys Cuman disini Kaguranya juga rese banget nih Auroranya juga disitu ya Aurora bintang 1 Lumayan sakit loh guys Santai 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 bro Aduh Nah itu dia Dar Mati kau Dar Bisa sih bro Santai bro Santai bro Tante Hilda ini cuy Dar Belagu kau ya 13 Tersisa 1 gak tuh Arlott Boleh lah ya Kita ambil si Arlott ya Nice Untung aja gak ada Starfall guys Kita ngambil slot aja ya Oke Woi Ngambil kucing dia Siap Berarti Hilda kita jadi bebek Konyol ya Nah langsung naik level aja guys Oke Ini kita aktifkan Masukkan adventure nya Jadi ya Jadi nabat speed nih cuy Taruh disini Ya kan Terus kita intip nih bro Oke Formasinya masih sama kan Oke Aduh Kita cari sampel dulu ya Kita cari sampel dulu guys Sabar Oke Udah cukup Kita kembalikan lagi Nah Itu dia cuy Kalau kita disini kalah ya Kita aktifkan 4 guardian cuy Let's go Oke Hilda kita jadi bebek Santai Jilong disitu membantu Ayo Hilda Cepetin Santai bro Santai bro Tuh Langsung kena Smackdown bro Apa lu Apa lu Aduh Makan kau itu Santai bro Santai Valentina gak ada apa-apanya No Wah cakep banget ya No Sekali geprek gak tuh Tante Hilda hyper ya guys ya Hero konyol ini Tapi untung aja loh Kita dapet DHS ya Di light game ya Aduh Tadi kalo gak dapet DHS sih Konyol cuy Lelet banget Asli Wow Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa